Ada pelajaran sebetulnya ya, karena saya melihat langsung ketika Eril itu akan masuk ke dalam air, dia lepaskan semua yang dia cintai. Dari mulai sepatu barunya, jam tangan kesayangan, kacamata, jaket, semua dia lepaskan ya. Dia hanya masuk ke air dengan pakaian untuk menutup auratnya saja gitu. Dan dia tidak membawa apa-apa pada waktu itu. Bahkan sampai saya kembali ke Indonesia, saya melihat barang-barang Eril, semuanya apakah itu HP-nya, laptop-nya, bahkan saya lihat itu yang namanya ijasa, dan segala macem dari mulai akte lahir, segala macem gitu ya, saya tuh sampai menangis. Ini tuh gak ada artinya ya, yang Eril bawa tuh ternyata gak ada kaitannya dengan dunia sama sekali ya dalam bentuk fisik gitu. Jadi yang dia bawa hanya amal, nah itu yang kemudian saya berpikir, ya kalau gitu bekal aja yang kita perlukan, jadi gak perlu, ya saya juga sebetulnya, itu juga jadi pemikiran saya. Jadi kenapa kita tuh harus kadang-kadang kontrok-kontrokan gitu, misalkan kita ingin sekolah tertinggi, ingin kemudian jabatan tertinggi, semua tertinggi, padahal itu gak jadi apa-apa. Tidak akan dinilai sama sekali, bahkan kita sekolah dimanapun gak akan ditanya gitu, ijasa itu apa? Gak ada artinya gitu. Jadi saya berpikir bahwa itu yang kemudian pandangan hidup yang harus dirubah tuh seperti itu gitu. Jadi kita kembalikan, jadi ini lebih refleksi untuk kami dan mudah-mudahan juga jadi hikmah bagi orang lainnya. Selamat menikmati.